Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat POM Beserta tanda tangan Jadi tanpa add on Oke Baik Untuk tutorialnya, pertama-tama Kita bikin dulu ya Sebuah file notepad Judulnya Misalnya webinar Nah, kita buka Setelah itu Kita minimize, kemudian Kita masuk ke mozilla firefox Ya, disini kita masuk ke google Kemudian kita ketik Home studio Home studio 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 Sprint Sprint sheet Kemudian Pilih yang ini ya guys Yang pertama Kemudian setelah itu Kita klik buat salinan Tunggu prosesnya Nah, setelah muncul seperti ini Tahapan selanjutnya adalah Kita pilih ke ekstensi ya Yang ini guys Ekstensi Kemudian App Script Oke Klik 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 Kemudian Sambil menunggu Wadi Teman-teman Bisa juga Merubah Ini ya Untuk judul Filenya Nanti Judul file Sprint Sheetnya Misalnya Webinar 17 Januari Tahun 25 Tahun 2025 Maksudnya ya Oke Setelah itu Setelah dirubah Judulnya Selanjutnya Kita kembali lagi Ke sini Kemudian Kita pilih Ini ya guys Yang klik Yang tanda panah ke bawah Pilih Deployment Baru Oke Kemudian Judul Kita berikan judulnya Sama ya Webinar 17 Januari 2025 Oke Kita terapkan Ijinkan akses Kemudian Pilih Email Yang sudah Terlogin Kemudian Pilih Advance Pilih Go to Form Studio Kemudian Kita pilih Continuous Lalu Kita scroll Ke bawah Dan pilih Allow Nah Ini Gunanya Kita membuat Notepad Di awal Ya guys Notepad Di awal Karena apa Kita perlu Menyesalin Yang ini Kita perlu Salin Ini Ini untuk Membuka Supaya kita bisa Membuat form Jadi kalau Tidak ada ini Tidak bisa Jadi kita simpan Di notepad Kita simpan Kita simpan di sini Kemudian Kembali lagi Setelah disalin Kita pilih Selesai Kemudian tutup Kembali lagi Di sini Lalu kita pilih File Upload form Link yang ini Kemudian pilih Configure form Nah Nah Di sini Di sini Adalah Link yang tadi Link yang ini Kita copy Ke Sini Ya guys Pastikan Di sini Tujuannya adalah Untuk Bisa membuat form Klik continue Ya Jadi Link yang tadi Yang kita sudah copy Jangan sampai hilang Ya Jadi untuk Membuka Nah ini kita sudah Kebuka ya Jadi kita tutup dulu Kemudian pilih File Upload form Ya Yang tadi lagi Kemudian Edit form Nah Barulah sekarang Kita membuat formnya Guys Oke Di sini Kita bisa Memberikan formnya Misalkan Ini Judulnya Nama Ya Oke Requirednya Bisa di checklist Bisa enggak Kalau di checklist Tandanya Ini wajib Diisi oleh peserta Ya Tapi kalau di Unchecklist Berarti Wajib diisi Juga Bisa Terserah Mau diisi Enggak Jadi Kita checklist Aja Untuk contohnya Kemudian Close Ini Kemudian Bikin lagi Ya Di sini Kita checklist Juga Requirednya Kemudian kita Email Peserta Misalnya Ini Peserta Close Kemudian Karena di sini Dalam kurungnya Dead Ini untuk Tanggal Berarti menunjukkan Tanggal Jadi kita Enggak perlu Enggak butuh Tanggal Kita butuhnya Short Unswear Jadi di Close Untuk Menambahkannya Bisa dengan Cara Meng-copy Di sini Seperti ini Atau Bisa Ngambil dari sini Kita pilih Short Unswear Biar sama Kayak yang ini Nah Judulnya mau apa Kita misalnya Nomor HP Oke Nomor HP Checklist Kemudian Close Nah Untuk Tanda tangannya Kita pilih E-Signature Oke Nah Di sini Kita Ganti namanya Judulnya menjadi Tanda Tangan Peserta Oke Kemudian Close Nah Bang Misalnya Kok Yang ini Ada require-nya Tapi Kalau yang Tanda tangan Gak ada require-nya Misalnya Oh Jadi gak apa-apa guys Jadi Walaupun yang ini Gak ada Require-nya Tetap kok Wajib diisi Nantinya ya Oke Jadi aman Oke Kemudian Kalau sudah semuanya selesai Teman-teman bisa Men-save Ya Di sini Disimpan Klik save Nah Setelah Disave Kita kembali lagi Ke file upload form Kemudian kita pilih Configure form Nah Di sini Kita bisa Memberikan Judul Kepada Form Yang akan Kita buat Judulnya apa Yaitu Apa kamu sama Kayak yang ini Kita samain aja Kita samakan Kita copy Kita pilih ini Kemudian Nah Di sini Deskripsi Apa Misalnya Deskripsinya Webinar 17 Januari 25 Kukul Kukul Alam Misalnya WIB Kemudian kita pilih Save Kalau sudah selesai Kita pilih Save Nah Setelah itu Kita scroll ke bawah Kemudian kita pilih Share Dan Embed Kita pilih ini Share Kemudian Kita Blok Semua yang Link yang ada Di sini ya Link ini kita Blok Kemudian kita Copy Kita pastikan Kesini ya Yang tadi Yang awal Kita hapus aja Gak apa-apa Link awal Hapus Kita pastikan yang baru Nah Yang baru ini Wajib Disimpen Ya guys Gak boleh Dilangkan Karena apa Karena link yang Yang baru ini Akan Berfungsi Untuk Kita share Ke peserta Supaya peserta Bisa Mengisi Home ini Gitu kan Nah Dan Home nya Sebenarnya Udah jadi Gini guys Ketika kita mudah Bikin Seperti ini Home nya udah jadi Nah Tugas terakhir Adalah Cukup Menyimpan link ini Dan Men share nya Ke peserta Oke Nah Jika Home kita ini Udah selesai Cukup Berarti ya Sampai sini Kemudian kita Close aja Ya Kita close Dan kita coba Coba Gunakan link ini Ya Kemudian Pastikan Disini Anggaplah aku sebagai Peserta ya Kita buka Nah Ini dia guys Link nya udah selesai Home nya Udah selesai Maksudnya ya Webinar 17 Januari Tahun 2025 Webinar 17 Januari 2025 Pukul 19 Atau 7 malam WIB Ini Deskripsi Ya Ini judulnya Ini deskripsi Kemudian kita bisa Isi nama Misalkan Jackson SPD Ya Misalkan gitu Kemudian Email nya Apa Jackson Ya Begitulah ya Bisa Habisnya diisi Nah ini tandanya Wajib ya guys Ada bintang merahnya Nah Ini pun Sudah bisa Diisi Tanda tangan nya Jadi gak perlu Pake addon Addon lagi guys Kalau mau hapus Kita pilih clear Ya Yang ini Jadi kita bisa Membuat Tanda tangan Tanpa Addon Misalkan Kalau mau di HP bisa gak sih Kalau di HP Pasti bisa Sangat-sangat bisa Dan lebih mudah Kalau menurut Menurut aku ya Karena Kita cukup bikin Tanda tangan nya Pake touch screen Lebih enak Pake touch screen Gitu ya guys Daripada menggunakan Touchpad Atau mouse Gitu ya Jadi Ketika Misalnya Sudah selesai Semua diisi Dan Klik submit nya Sudah selesai Berarti ya guys Jadi Itulah Tutorial Bagaimana Cara Membuat Home Beserta Tanda tangan Tanpa Addon Oke guys Segini dulu Video kali ini Jangan lupa Di like Comment Share Dan subscribe Video kali ini Bye bye Thank you for Watching